Bismillahirrahmanirrahim Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah La nabiya ba'dah Pertama-tama marilah kita penjatkan rasa puja dan puji syukur kita Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya Sehingga saya dapat menyampaikan kultum atau tausia Kedua kalinya salawat beserta salam Tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w. yang mana telah membawa umatnya Aumina dulu mati ilan nur Ketiga kalinya berdirinya saya disini Akan membawakan kultum atau tausia yang berjudul Tetaplah jaga sholatmu Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat Karena amal yang akan pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sholat Maka dari itu kita harus menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya Allah sangat menyayangi dan menyukai hamba-hambanya Yang ingin melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu laksanakanlah sholat kalian Jangan pernah meninggalkan sholat kalian Karena sholat adalah tiang agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qolam Ayat 34 yang berbunyi Yang artinya Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya Quran surah Al-Qolam ayat 34 Masya Allah Maksud dari ayat tersebut adalah Jika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mau menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan diberi kenikmatan yang sangat luar biasa di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai Dengan orang-orang yang beriman kepadanya Dan mau melaksanakan sholat lima waktu Maka dari itu kita harus menjaga sholat kita Walaupun kita bukan orang baik Lebih baik sholat Tapi pikiran kemana-mana Daripada kemana-mana Tapi kita tidak sholat Jangan pernah meninggalkan sholat Jika ingin hidup kalian bahagia di dunia maupun di akhirat Maka dari itu sholatlah sebelum disolatkan Ingat sebaik-baiknya orang Jika tidak melaksanakan sholat Maka dia akan berdosa besar Cukup sekian kultum pada hari ini Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wabillahi taufit wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!